PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Legenda dimulai dari si Raja Batak memiliki dua keturunan, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Selanjutnya dari keturunan Guru Tatea Bulan mempunyai lima putra dan empat putri, yaitu Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Akhirnya Tuan Saribu Raja memiliki hubungan dengan adik kandungnya sendiri, si Borupareme. Kandungan dengan Raja Biak-Biak, dengan Masangapi, dan Sakti, dan Raja Udi, Raja Gumiling-Giling. Apakah dua orang seribu Raja? Apakah tujuhun, Limbong Mulana, apakah patah segala Raja, dan apakah lima orang seribu Raja? Buru si Kandungan, si Borupareme, baru si nomor dua atik sehungan, dengan Ratu Pantai Selatan, di Pulau Jawa. Setelah sekian lama hubungan ini terjadi, menjadikan si Borupareme akhirnya hamil. Dan hal ini menjadikan aib dalam keluarga. Dalam adat dan kebudayaan Batak, hal ini adalah tabu dan dilarang keras. Maka hukumannya adalah mati. Melihat aib ini, saudara-saudari dari Tuan Saribu Raja dan si Borupareme merasa marah, dan berniat untuk menghukum mati mereka berdua. Namun, tak satu pun dari mereka yang tega untuk melakukannya. Serta Tuan Saribu Raja dikenal sebagai orang yang sangat sakti. Akhirnya, mereka berdua pun diusir dari pusuk buhit. Saat itu digambarkan segala raja, adik dari Saribu Raja mengatakan dalam hatinya. Wahai tanah yang mendengar, dengarkanlah perkataanku. Atas perbuatan abangku, kami bertiga adiknya ingin mengusirnya serta membunuhnya. Namun, apa yang dikatakan adiknya itu bisa didengar oleh Tuan Saribu Raja sendiri. Akhirnya, Tuan Saribu Raja dan istri yang merupakan adik gandungnya sendiri pergi dari pusuk buhit ke sebelah ulu darat. Tuan Saribu Raja dikenal sebagai orang yang sangat sakti. diusir maun siat pusuk buhit tuhaik si yaksikun tuhaus si tabaun turabbas si tutun alai ala najulu marhitehun oputamulajadi molo halakon akan asaktidok lumobi si caribu aja roh ceraja biak-biak dong roh silau raja di bagasar rohana tanul nomor pinggul kami hukih hatakon tahini dahahang kami natulu angim naik ma mengusir ho dohaik naik pamati ho inna umma di bagasar rohana alai dibge tarot toknyon borok masyaribu raja sesampainya mereka disana tuan saribu raja melanjutkan perjalanannya sendiri ke arah barus meninggalkan istrinya si borupareme dalam keadaan hamil si borupareme pun masuk ke dalam hutan dan tinggal sendiri akhirnya dari dalam hutan datang seekor harimau yang dikenal sebagai babiat si telpang atau harimau pincang konon dikatakan babiat si telpang karena harimau ini hanya memiliki tiga kaki saja saat itu babiat si telpang tengah asik berburu di hutan buruan babiat si telpang pun sukses dan dengan lahap memakan buruan tersebut namun tulang tersebut tersangkut di kerongkongan babiat si telpang babiat si telpang pun kembali ke dalam hutan ke tempat peristirahatannya sampai di tengah perjalanan babiat si telpang bertemu dengan si borupareme yang sedang hamil tua kemudian babiat si telpang datang mendekati si borupareme dan membuka mulutnya lebar-lebar saat itu si borupareme sangat ketakutan dan pasrah kalau memang harus dimangsa oleh babiat si telpang namun si borupareme melihat seakan babiat si telpang meminta pertolongan dan mendekatinya kemudian dicabutlah tulang yang menempel di tenggorokannya tersebut singkat cerita karena babiat si telpang ditolong oleh si borupareme babiat si telpang pun mencintai dan ingin menjaga si borupareme di dalam hutan serta setiap babiat si telpang berburu ia selalu membawakan daging buruannya kepada si borupareme selamat menikmati selamat menikmati saat yang ditunggu telah tiba si borupareme akhirnya melahirkan dan diberilah nama raja lotung si borupareme beserta anaknya raja lotung dan babiat si telpang hidup bertiga di dalam hutan raja lotung pun bertambah besar dan setelah berumur 10 tahun raja lotung mendapat pelajaran bela diri batak atau mosak dan beragam kesaktian dari babiat si telpang setiap harinya babiat si telpang mengajarkan banyak ilmu bela diri kepada raja lotung sampai dewasa si borupareme juga mengajarkan banyak ilmu adat dan budaya kepada si raja lotung dengan niat agar anaknya tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan dulu akhirnya raja lotung tumbuh besar dengan pengetahuan yang besar serta ilmu yang tinggi raja lotung digambarkan berwajah tampan dan memiliki tubuh yang tinggi serta gagah layaknya harimau raja lotung pun sering menanyakan kepada ibunya si borupareme dimanakah ayahnya tuan saribu raja karena raja lotung belum pernah bertemu dengan ayahnya kemudian setelah ibunya memberitahu berangkatlah si raja lotung dan ini karena deluk ini deluk si patungan ini punya sejarah bahwa sejarah opung raja lotung itu dari dulu bahwa dari sini laupung itu menatap pulau Samosir untuk menatap dan melihat indahnya danau Toba dan pulau Samosir itu secara utuh karena hanya dari sini yang bisa kita menatap pulau Samosir itu bisa kelihatan secara utuh dan tujuh kabupaten yang bisa kita lihat dari deluk si patungan ini dan ini sangat sungguh luar biasa di tengah di tengah perjalanan raja lotung bertemu dengan seorang pemuda bernama raja borbor yang merupakan anak dari istri kedua ayahnya yang juga ingin mencari ayahnya tuan saribu raja mereka berdua ingin mencari orang yang sama namun saat itu mereka berdua tidak mengenal dan berpikir bahwa mereka satu sama lain saling menyindir atau menghina akhirnya keduanya pun terlibat perkelahian besar selama tiga hari tiga malam tidak ada yang menang maupun yang kalah fakta menarik dari duel kedua raja ini ialah tempat mereka melangsungkan duel sampai saat ini masih bersih dan terawat dari rumputan seluas tiga meter tanpa disentuh oleh manusia selamat menikmati dan yang saya menikmati tiga seribu raja seharu menikmati tiga sampai seribu raja Setelah itu, akhirnya Raja Lotung kembali dan ia pun menanyakan dimanakah kampung tulangnya karena Raja Lotung telah siap untuk menikah. Raja Lotung ingin sekali menikah dengan paribannya, ia pun menanyakan kepada ibunya. Si Borupareme pun sedih mendengar hal itu, hatinya gusar kalau ia beritahu yang sebenarnya jika ia menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Si Borupareme pun menolak menjawab pertanyaan itu. Tetapi Raja Lotung tidak habis akal, dia selalu berusaha dan selalu menanyakan kepada ibunya di mana kampung tulangnya. Sampai akhirnya si Borupareme tak bisa berbuat apa-apa lagi kepada anaknya itu. Ibunya si Borupareme kemudian mengatakan kepada Raja Lotung, Baiklah kalau begitu, kalau akhirnya kamu ingin mencari kampung halaman tulangmu, berangkatlah kamu ke pusuk buhit, bawalah cincinku ini. Akhirnya Raja Lotung berangkat dengan cincin yang diberikan oleh ibunya si Borupareme menuju pusuk buhit ke arah Air Tujuh Rasa atau Aek Pacur Sipitudai. Namun si Borupareme ibunya ikut mengikuti si Raja Lotung diam-diam dengan memotong jalan agar sampai lebih awal dari anaknya Raja Lotung. Sampailah terlebih dahulu si Borupareme di tempat yang dikatakannya kepada Raja Lotung dan kemudian sampailah Raja Lotung. Dan Raja Lotung pun berkata, Oh mungkin dia yang dikatakan ibuku, paribanku, putri tulangku. Mereka berdua pun saling bercerita, saling menanyakan marga dan benar bahwa ialah pariban dari Raja Lotung. Kemudian Raja Lotung mengatakan, Beritahukanlah aku anak namborumu, dari tanah hapisaran, inilah cincin yang diberikan ibuku, cincin si Manjadi, yang kalau ini muat di jarimu, maka kau adalah jodohku. Akhirnya Raja Lotung memasangkan cincin tersebut ke jarinya, dan memanglah pas ke jari si Borupareme tersebut yang tak lain merupakan ibu kandung Raja Lotung sendiri. Setelah mereka jadi suami istri, longsorlah tanah tempat Raja Lotung dan ibunya tinggal dulu. Raja Lotung pun berkata, Ibuku sudah wafat, ibuku sudah tertimpa tanah. Oleh sebab itu, Raja Lotung berfikir bahwa ibunya telah meninggal dunia, yang mana ternyata ada sebuah permintaan si Borupareme kepada Tuhan saat sebelum Raja Lotung berangkat ke kampung tulangnya. Si Borupareme sebelumnya sudah merencanakan sesuatu. Si Borupareme meminta agar ia tidak diketahui menjadi istri Raja Lotung, yang sebenarnya merupakan ibu kandung Raja Lotung. Bisa dibilang ibunya berubah wajah atau wujud agar tidak dikenali oleh anaknya sendiri. Ini dia diutuhan hutan yang duduk, Dakter Gavusani si Borupareme be, anaknya Syrah Lotung. Atau mulai sembuni, mulai kau porhak dan mau mengalui hutan itu langit, berhak maut pusuh buih. Gue emak cicit si mejadion. Ikum porhak maut cicit itu Syrah Lotung, law ma Syrah Lotung mana posulangnya. Tuh pusuh buih toqpatsur si Wadudai, siaduluhan. Siburupareme potong kompas sepinggri dan utuh Perjuruh masahak siburupareme Diparanggerang-gerang naik Sahak sirajalutung Adola Nelukbein amin Maka tae halaki Masih sukunah marga Toho namar bariban Babuana anak nampu rumah Setanohnya habis caran Oma ibaburkan Cicisima jari Nekon spas doonin Naku jari Naku jari Naku jari Masuk Kodoh Dung begitu Sahab Masih dah Marung sebulan Langsung 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 Nama hati bedainan Ketipatanu Bahasanya Siburupareme Menganggap omaknya Nama hati patang Hapai Penghiduan dimana Ditu mudah jadi Asa unak kapal tuana naun Nainungna Gwisao perjurupareme Ido Nolok napinang hidung Siburupareme Hapai Nolok napinang hidung Siburupareme Ido Hapai Seperti Hapai Seperti Mereka Terima kasih Hapai Selamat Lihat Cerita, Raja Lotung hidup bersama istrinya Siboruparemeh yang juga merupakan ibu kandungnya. Raja Lotung dikenal sebagai raja yang ramah. Ia sering membagikan pengetahuan bela diri serta pelajaran adat dan budaya yang didapatinya dari ibunya kepada masyarakat yang dijumpainya. Raja Lotung juga dikenal sebagai orang yang tekun. Ia diketahui memiliki lahan sawah dan kebun yang sangat luas, yang diolahnya sendiri. Namun saat ini lahan tersebut sudah tertutup kembali menjadi hutan. Raja Lotung akhirnya memiliki keturunan dari istrinya Siboruparemeh yang juga merupakan istri dan adik dari Tuan Saribu Raja. Raja Lotung memiliki delapan anak, tujuh putra dan satu putri. Itulah asal mula lahirnya Margasinaga, Situmorang, Pandiangan, Nenggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar, serta Siborupanggabehan. Siborupanggabehan Fakta menarik berikutnya adalah mengapa Raja Lotung disebut sebagai sisia sadaina atau sembilan anak satu ibu. Karena keturunan Raja Lotung ada delapan, ditambah Raja Lotung itu sendiri menjadi sembilan. Karena mereka semua berasal dari satu rahim ibu yaitu Siboruparemeh. Itulah asal-muasal Raja Lotung disebut sebagai sisia sadaina atau sembilan anak satu ibu. Siboruparemeh 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 Berita tersebut, berkira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Berita tersebut, berkira-kira-kira-kira. Berita tersebut, berkira-kira-kira-kira-kira-kira. Berita tersebut, berkira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira- juga banyak dijumpai di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Contohnya seperti perkumpulan marga sinaga yang tergabung dalam persadaan poparan Toga Sinaga Dohodboru atau PPTSB. Sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1940. Pemirsa membentuk perkumpulan marga di suku Batak sudah menjadi tradisi. Selain untuk menjaga budaya leluhur, hal ini juga untuk mempereratari tali persaudaraan baik di kampung halaman maupun di perantauan. Dari sejarahnya, perkumpulan marga sinaga yang tergabung dalam persadaan Pemparan Toga Sinaga Dohodboru Cabang Samosir atau PPTSB ini sudah terbentuk sejak tahun 1940. Kemudian membentuk cabang-cabang di daerah-daerah di Indonesia hingga ke luar negeri. Itulah fakta sejarah legenda Raja Lotung. Kiranya kita selalu melestarikan adat suku dan budaya kita sampai kapanpun. Walau kemajuan zaman yang sangat cepat, mudah-mudahan kita dapat hidup beradat dan berbudaya luhur bersama dengan zaman saat ini. Akhir kata saya ucapkan Maulia T. Godang dan berikan komentar kamu di kolom komentar. Marga apa yang selanjutnya akan kita bahas dalam program Warisan Budaya. Sampai bertemu di episode Warisan Budaya selanjutnya. Hanya di Toba TV, sahabat pembangunan dari Toba untuk Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya, dapat Anda saksikan di channel Youtube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com.